Bisa lebih dari saudara sih Oh begitu? Iya Kayak misalnya kotong ada masalah begitu Rame-rame turun Kita dapatnya seberapa Tapi kita makannya rame-rame Bisa satu bungkus Satu bungkus bisa 12 orang Orang pandang kotong dari kita Salam Halik Kembali lagi di Om Boban Channel Terima kasih atas support Dan dukungannya selama ini Di Om Boban Channel Mari kotong sama-sama Bikin Cerita Halik di Om Boban Channel ini Jadi besar Lewat Setiap komen Om Bobanju minta tolong Untuk kasih masukan Apabila Ada narasumber Yang bosodara dong rasa Inspiratif Dia punya kisah yang luar biasa Tolong tulis di kolom komentar Orang bertato Apalagi Tato Sampai di wajah Adalah Stigma Tersendiri bagi Kebanyakan orang Kesimpulannya Mereka Siap Untuk tampil beda Dengan kebanyakan orang Penampilan anak pang Identik dengan Tato Dalam video kali ini Om Boban berkesempatan Untuk baca Rita Halik Dengan seorang sahabat Rui Tato Dia seorang Artis Tato Dia juga seorang Pemusik Dia juga Seniman Kota Kupang Yang memilih Pang Sebagai jalan hidup Jalan hidup Seperti apa Bagaimana pengalamannya Simak terus Video ini Bagi yang belum makan Makan dulu Biar ada tenaga Untuk nonton ini video Sampai dengan selesai Karena Tapa leuk ukur jalan Juga ada gunanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kesempatan Om Boban Channel Untuk bercerita Bercerita Kita harus lihat Om Boban Kita lihat kamera Tersalah Jadi Jadi Om Oyi Ini Om Boban Tanya dong Nama lengkap Sapa Betapun Nama lengkap Nih Om Boban Campuran sih Ada jawanya Di dalam Siap Elroy Atmajatinoman Elroy Atmajatinoman Sudah Sudah Anak gue berapa Baru satu Om Boban Umur berapa Umur dua tahun Lebih Laki perempuan Laki-laki Siap Pak Oyi Kita langsung Kita ke topik Pertama Om Oyi Bisa cerita Sedikit pengalaman Ya Om Oyi Ini kan Om Boban Kenal Salah satunya Anak Bang Ya Om Boban Pak Oyi Bisa Cerita Ini Tentang Bang Bang Sebenarnya apa Kalau Pang Menurut Beta Om Boban Kalau Pang Menurut Beta Jalan hidup Jalan hidup Offline Iya Way of life Dan dari situ Beta bisa kenal Bisa mandiri Dari Pang Itu Ini kenal Sejak umur berapa Om Boi Sejak umur berapa Beta kenal Sejak umur Umur berapa Tapi pastinya sih Dari tahun 2000 2004 2004 Iya Datuk cinta terhadap Pang Pang Itu Pang Panjalanan Apa yang dipin Datuk cinta Kebersamaan Dalam Perkumpulan itu Kita Iya Kebersamaan Teman Seperti sodara Dalam Dan Kebersamaan Bukan si itu saja Bisa di Komunitas lain Kita belajar Dari Dari Pang Itu Ini Pang Ini kan Identik Dengan Perlawan Iya Entah Perlawanan Terhadap Satu Kebijakan Politik Atau Apa Politik Iya Dan Mungkin Dompung Bentuk Perlawanan Itu Kepato Atau Dengan Dompung Karya-karya Yang Kritisi Kebijakan Politik Om OI Bisa Bagi Kalau Di Pang Itu Perlawanan Itu Banyak Ada Yang Ada Misalnya Ada Grup Yang Bentuk Perlawannya Di Terus Ada Juga Tentang Kebersamaan Misalnya Ada Lagunya Mereka Buat Tentang Tikam Dari Belakang Lagu Untuk Teman-teman Seperti Itu Ada Juga Yang Perlawanan Kayak Politik Politik Itu Mereka Dilagukan Bisa Digambarkan Juga Bisa Tapi Jarang Saya Lihat Di Tato Mereka Buat Perlawanan Itu Jarang Tapi Kebanyakan Di Lagu Terus Zain 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 Pang Mereka Yang Buat Untuk Tulisan Itu Mereka Buat Disitu Yang Pengalaman Ong Oji Sesulit Apa Kalau Ketua Hidup Di Komunitas Sesulit Apa Setiak Kawanan Sampai Ke Kermana Kayak Saudara Begitu Malah Bisa Lebih Dari Saudara Misalnya Ada Masalah Rame Rame Turun Terus Makan Bersama Misalnya Dulu Kita Zaman Zaman Ngamen Kita Dapatnya Seberapa Tapi Kita Makannya Rame Rame Satu Bungkus Bisa 12 Orang 15 Orang Lebih Daripada Saudara Lebih Daripada Saudara Nah Ini Ketong Mbak Om Topik Selanjutnya Ini Kan Om Baban Lian Ini Pang Anak Pang Ini Kan Hidup Satu Komunitas Saling Baban Ada Jiwa Sosial Jiwa Sosial Itu Om Boban Bisa Cerita Jiwa Sosial Misalnya Sempat Om Boban Pernah Lihat Salah Satu Komunitas Pang Di Youtube Juga Bagi Bagi Makanan Tapi Minta Maaf Sendiri Kadang Kadang Hidup Juga Kesusahan Lain Itu Om Owi Bisa Berbagi Di Om Boban Channel Kalau Dibentuk Dalam Bidang Sosial Kebanyakan Anak Pang Seperti Itu Karena Pernah Merasakan Susah Di Jalan Malahan Yang Masih Hidup Di Jalan Saja Mereka Suka Berbagi Senang Senang Berbagi Apalagi Yang Sekarang Yang Sudah Sukses Yang Pernah Hidup Di Jalan Mereka Sudah Sukses Misalnya Ada Teman Teman Yang Sudah Punya Distro Besar Punya Studio Tato Besar Mereka Tetap Berbagi Sosial Sosial Jangan Sosial 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 Jangan Lupa Dari Mana Asal Mari Kata Kata Jangan Lupa Dari Mana Berikutnya Om Ini Agak Sensitif Pertanyaan Nanti Topic Nanti Tato Semen Tato Om Om Tato Sampai Dileher Ada Di Muka Sedikit Apakah Itu Bentuk Perlawanan Atau Apa Prinsip Atau Idealis Atau Apa Itu Pak Bisa Cerita Yang Tato Di Pembaran Semua Ada Arti Yang Bawa Oh Begitu Misalnya Di Leher Misalnya Di Leher Ini Apa Di Punya Arti Artinya Kalau Di Leher Kan Beta Di Bagian Sini Ada Kawat Duri Kawat Duri Bentuk Perlawanan Juga Kalau Ketong Dipang Kawat Duri Ada Arti Arti Itu Seperti Apa Kawat Duri Kalau Dipang Sendiri Bukan Dipang Saja Untuk Menurut Beta Sendiri Itu Bentuk Perlawanan Sih Ketong Kemana Dalam Dalam Pokoknya Ada Sesuatu Yang Ini Sony Beris Jadi Berita Betat Tato Dia Dirasakan Terus Ada Juga Yang Menurun Itu Karena Beta Suka Dengan Satu Band Dia Punya Vokalis Berta Tato Itu Mirip Dengan Dia Punya Vokalis Namanya Max Cavalera Dari Band Sepultura Sekarang Soulfly Satu Itu Terus Di bagian Sini Ada Tanggal Lahir Dengan Bulan Lalu Di Pelipis Pelipis Kita lupa Tato Apa Disitu Ya Ada Misalnya Di Sini Ada Kakek Anjing Itu Apa Para Berta Suka Anjing Suka Dulu Suka Pihara Anjing Iya Terus Di Bagian Testa Bagian Sini Di Sini Betar Tulis Godfather Tuhan Allah Iya Terus Disini Ada Familium Familium Dalam Arti Yang Kemana Famili Komunitas Komunitas Atau Famili Yang Semua 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 Dari Komunitas Dari Keluarga Betar Cinta Dong Nah Ini Selanjutnya Om Kan Lihat Stigma Buruk Tentang Anak Pang Bertato Di Muka Bertato Di Badan Tampil Di Satu Mom Masyarakat Masyarakat Takut Ini Apa Badan Dari Masyarakat Tentang Dari Penampilan telinga juga lubang besar orang berpendapat potong seperti itu apalagi waktu potong manggung musiknya artinya apa teriak-teriak sembarang ya Hai graung ya berikutnya ngoy ini aksesoris Hai ada aksesoris dari sepatu yang terutama om bawa bahan fokus ini di banyak yang rompi itu artinya sebenarnya apa untuk anak pang atau rompi saya sendiri juga siang bawa-bawa iya tapi rata-rata kebanyakan pakai rompi ini dulu dengan panjang juga coba terpotong jadi pendek karena panas kubang toh Oh begitu dong apa lihat kebanyakan ya pangstylenya semuanya mirip lah dari rompi terus dipunyai ada pin-pin ada emblem 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 band-band band-band pang yang lo suka menar koreno suka terus ke sepatu-sepatu sepatu kan Hai tergantung sih kalau mau pakai merek apa sih om misalnya kalau dipangsi kebanyakan kita pakai dokter Martin Iya dokma kebanyakan orang lihat kita penggaya seperti ini-sepertinya tapi kalau dari beta sendiri beta ikut pakai dok Martin karena waktu itu kan simbol perlawanan di waktu itu Oh iya di zamannya Nazi kan jaman di Jerman kan ya kandung yang apa yang jadi-jadi dompunya Sandra kan bukan pakai dokter Martin Iya buru-buru iya kan lambang iya kan simbol juga kan dokter Martin kan waktu itu yang mereka pakai sepatu itu mereka simbolnya pekerja pekerja iya simbol pekerja keras ya Hai ini tadi lain hai 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 sampai Hai tato di pelipis-pelipis Godfather gitu ya Hai konsep Hai ini bisa dijawab bisa soalnya iya iya Hai konsep tentang itu hanya yang lainnya kalau menurut pokoknya kalau saya kan sutato di sini ya Tuhan Allah Tuhan Allah untuk beta Hai kotonan untuk beda ada sih rasa yang rasa ya memang bab tua kita pernah rasakan bab tua tolong beta tolong beta tuh dari peta pengalaman sakit pokoknya sakit ya sempet sakit dulu dululah sakit tapi Hai bab tua yang tolong beta tolong iya Tuhan jamah seperti apa terus keseharian keseharian Hai kalau bukan bab tua ketemu sapa lagi ya hai 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 ini berikutnya pokok ini kan dulu Onggoban tahu juga beli ini ya Hai tadi baca kita bisa berhenti sudah berhenti sampai bisa berhenti Hai beta juga memang kepingin berhenti juga kepingin berhenti minum juga sudah lama sebenarnya Hai kepingin berhenti juga sebenarnya rokok juga kepingin berhenti dan sudah sudah berhenti dan kembali lagi Hai beta juga kepingin ambil dia punya ada satu paham paham Hai kultur kalau di pang di hardcore ini pasti tahu namanya straight edge ya itu dong fahamnya kita pakai narkoba no alkohol alkohol narkoba no juga tembako rokok juga pokoknya hal-hal yang merusak generasi lah seperti itu Oh begitu ya ada 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 band-band pang yang anti semua itu ada berhenti pengin cuma belum belum sampai di tahap berhenti total itu mungkin harapan ke depan harapan semuanya begitu ya Hai nah ini kotong ke topik berikutnya Tato ya Oh ini kan juga salah satu foto artis di Kupang dianggung Timur in Timur in Tato Tato studia-tato studia arti Tato bagi seorang Rui ini apa kebebasan kebebasan sih kebebasan hidup Hai dan Hai meneruskan budaya-budaya kutuk budaya pendahul-pendahul kutong yang ke di Timur yang Tato adat yang tadi Om Bobo cerita ketendua sempat cerita tentang simbol simbol perlawanan simbol perlawanan itu ya di Timur ya Kaui Tato ini mulai tertarik atau mulai tato diwadah ini sejak kapan sejak gabung di komunitas Pahang Oh itu sih Tato itu Tato Nah jadi jadi Tato artis jadi Tato artis beta sekitar 2006-2006 otodidak otodidak 2006 pegang mesin ini yang baru mesin-mesin yang tahun berapa tahun yang ini awal-awal-awal belajar sebelum-sebelum 2006 pakai rakitan rakitan ngomong Hai terus mulai mulai cari-cari tahu kan cari-cari tahu dari teman-teman Hai ya mulai cari tahu yang betul-betul tuh beta di momer yang bawah Oh di momen ya ada betanya trik-nyetrik pang kesana kan Oh ya kan betonnya tirikan Hai waktu itu kan keliling-keliling kan bawah bukan di Kupang saja toh pernah sempat nyetrik-nyetrik ke Jawa juga terus-terus selanjutnya ke flores flores di teman-teman pang komunitas pang disana baru belajar belajar tato disana pakai rakitan teman disana bantu ada saudara saya disana juga saudara dalam pang bantu support-support saya sampai sekarang dia selalu support bidang tato Hai sampai sekarang ini salah satu hal yang unik tadi berita dengan perui pun perbicaraan begini ini betah hal yang unik baru bagi omgoban Hai perui ada omong Hai kalau mau mau tato tuh sebaiknya dia atau mytua iya mytua pun namako mytua pun wajah itu karena kerman-kerman Hai pengalaman ini kan berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman pengalaman nyata pengalaman nyata kalau tato metua dengan istri-istri atau pacar ya omgoban kalau putus bagaimana ya baru memang panas juga sih banyak-banyak pengalaman di betah toh lompu metua tato lompu istri nanti bisa cerai nanti datang tutup lagi nama tutup dengan apa banyak-banyak-banyak pengalaman soalnya wajah nanti tutup jadi setan jadi badut Hai kalau kau tempuh yang kita diberitunya ketemu orang tua yang masih hidup juga agak panas masuk gitu sebenarnya sih kalau menurut betah seperti itu sih mending-mending jangan dulu orang tua masih hidup buat apa di tato namanya kan tapi masing-masing tukang tato punya Hai beda-beda pemahaman sih Hai kan tanya di betah lain nanti lain juga pasti ya lain juga ya Hai yang pengalaman Pak Ruy ini terkait dengan topik Hai tato paling unik tuh tato seperti apa dapat customer yang seperti apa tato yang paling unik menurut teman-men paling unik dari Pak Ruy ini yang paling unik unik nih bagaimana mohonnya masih unik dapat customer yang eh dia pun tingkat kesulitan gambar Oh tantangannya ada pun tantangan ada unik yang atau agak lucu sedikit atau unik pokoknya unik kalau yang unik Hai yang tantangannya yang asik-asik kecuali dong minta konsep sendiri suruh gambar begitu minta ke misalnya dong 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 cuma datang tanpa konsep tomohan baru suruh adon bilang dulu cerita iya dong cerita betah kepingin tato begini nanti Om bisa tolong gambarkan dia kok seperti begitu Hai transfer rumpu ide ini ya itu yang tantangannya dapat disitu kan apalagi yang dong suruh freehand freehand nih setelah istilah di tukang tato kan kita gambar langsung dikulit pakai pulpen dulu ah ya Hai jangan dong dong bilang kepingin tahu ketemu skill tuh jadi gambar dulu dibadan pakai pulpen bagaimana jadinya tapi menurut dalam desain dulu dikulit bisa dikulit bisa dikertas juga kita nanti baru kita ini apa tracing dia kan tracing dia gambar-gambar kasar dulu mereka cocok baru ketung thermal paper dia transfer ke kulit garap paling lama berdasarkan pengalaman baru garap paling lama sampai makan waktu berapa jam kalau di tato sebaiknya kalau tato lama tuh itu jangan lebih dari 8-8 jam karena hitung kulit-kulit juga nanti bengkak bengkak terus nanti si customernya akan pasti drop kan sudah tahan sakit lama sekali namanya 5-8 jam sampai ke atas tuh sudah masa kritis paling lama pengalaman Pauwi garap sampai 8-8-8 jam pernah terus customer kemana Hai kuat juga sih karena bule kan Oh ya Hai nah ini Hai kadang ini Hai banyak pengalaman si customer nih yang kemopi tato santan rasa sakit ikut minum ah iya itu banyak ah terdapat paru ikar man Hai sebes kalau di dunia tato kalau kita ikut SOP nya sebenarnya tidak boleh alkohol dulu aku iya itu karena apa daraku apa darah banyak juga darah banyak itu nanti mereka juga tidak tahan sakit malahan terbalik kan dan bilang mabuk mabuk dulu supaya bisa tahan sakit karena kalau mabuk nah tidak tahan sakit Hai berikutnya Pauwi Hai Pauwi bisa Hai berbagi di ongkupan channel tentang tato ini Hai tentang tato yang stil katanya sebenarnya apa yang komunitas sedangkan Hai omroi dan dapat Hai ilmu dapat penerahaman bahwa tato misteri bisa cerita Hai orang tato steril harusnya seharusnya seharusnya ketong harus ikut standar operasional prosedur SOP ya itu seperti apa di punya SOP nya kayak kotong kebersihan alat tato itu harus higienis harus bersih terus juga jarum-jarum alat-alat yang kita pakai harus baru ya sekarang pakai Hai sarung handskun sarung tangan sarung tangan kita harus selalu pakai kan masker kita di masker-masker kan jaga-jaga kan terus juga kalau ketongson pakai sarung tangan misalnya sekun kan koto bisa bertukar darah dengan orang kan Oh iya tukar penyakit lah ya 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 rentan ya rentan dan sekarang penyakit banyak Tom mau hepatitis lah berikutnya ini Hai ketemu dan metuah ini dimana hahaha ketemu di metuah di Kupang ketemu di metuah di Kupang momennya Hai apa ya Hai semuanya sih dari sosmed sih Oh begitu ya cerita singkatnya seperti halnya anak muda-anak muda biasa tembakan ketong budgeting budgeting ketemuan nah ketemuan lihat seorang Rui yang bertakung begini teman itu apa ya ya namanya respon ke rumah respon pertama ya Om Bopan mengerti orang Kupang ya orang Kupang seperti itu pasti ketemu pertama lihat ah emang cia planet nih ya ya metuah juga kan seorang dia terlalu pikir dari luarnya beda ya dia pernah menilai berarti karakter kuat metuah ini karakter kuat karakter kuat juga ya dia seorang dia seperti orang-orang lah maksudnya dia seorang dia lihat buku dari dia punya sampul lah tapi dia dari isinya dari isinya ya nah sekarang anak buah kan juga agak mengerti mengerti jadi iya dia wih Bapak ini apa begini ini tato anak buah tahu dia bilang Bapak pun tato dia kan ada ada tanda lahir di perut kan nanti sekarang dia akan naik Bapak Zion pun tato ini Zion pun tato baru anak buah juga kalau dengan orang ke beba dia keluar ke betapun keluarga kalau metapun keluarga kalau orang tanda yang misalnya ketemu ke orang yang bertato dia rasa ke sana dekat memang jadi dia pemikiran terbalik begitu bukan terbalik ke mana orang yang normal itu yang ke ketong rambut gimbal bertato dilihat setiap hari disini kan kan disini kan tempat anak-anak misalnya sebagian kadang-kadang berkumpul kalau latihan komunitas punk metal reggae kan hardcore kan sering-sering latihan disini kan latihan band disini ya dilihat seperti itu oh jadi dilihat orang manusia planet ketong yang orang kupang bilang ketong ini kan ketong manusia planet ada bilang pasti diperasan yang ini normal pas bawa orang yang menerikotong normal dia bilang ini normal normal yang sama seperti bapak dan bapak dan om nah begini lanjut terus tanggapan dari metuapung keluarga besar metuapung keluarga besar dengan penampilan yang baru pertama kali kalau metuapung keluarga sih ada yang bertato juga ini topik berikutnya tentang musik kalau ini juga kan pemusik juga iya pang dengan rigid kalau musisi sibukan tapi hobi saya bermain musik bermain musik bukan tukang-tukang musik tukang musik tukang musik ini studio ada studio kecil studio kecil iya talak dong yang lengkap nanti kan om boban mau lalu nanti om boban main-main sedikit nah itu Pak Rui alatnya dari mana dari Pak Rui sendiri kok kemana di om boban alatnya kotong kolektif iya alatnya ada dari teman-teman dari saudara-saudara pang juga ada dari saudara-saudara reggae juga ada semua kumpul supaya kita bisa main sama-sama base camnya di sini di sini tempat latihan saya kalau base camnya sih sebenarnya bebas anak-anak iya base cam latihan iya bau berikutnya kok dari pang tekuji piregge sebatnya reggae vipang itu ke mana kalau kalau di pang ya betapang pang pokoknya pangnya iya karena itu bepung jalan hidup kalau di reggae karena beta ada sangat dekat dengan anak-anak reggae kan om boban sangat dekat dari teman-teman dari ketung buat ketung punya ada kumpulan anak-anak berkarya kita mulai dari situ jadi kita dekat beta dekat di reggae terus beta main juga perkusi main jimbe dulu dan anak-anak reggae jamming-jamming biasa dan sekarang additional player juga di band reggae kupang timur reggae family timur reggae family timur reggae family dan beta memang suka reggae sukanya dia kalau ketung dengar bentuk perlawanan juga dari bokmar ketung dengar di pelirik-pelirik bentuk perlawanannya sama ketung dipang sama juga kalau dari parui kalau gue omong tentang reggae parui influensinya atau pengaruh besarnya dari siapa? dari reggae artis reggae artis reggae Bob Marley itu beta dari situ juga Alfa Blondie terus juga dengan dari band-band yang dari Trojan-Trojan record yang old school old school yang zamannya om Boban ya rock rocksteady to jadi ini sekarang ini proyek musik ada ada album kah? apa-apa? ada rindangan buat album atau sementara ongoing proses apa? sementara proses om Boban ada sementara proses beberapa band mau ke keluar album om Boban band punk juga ada proyek kalau band asli ada kan band asli beta itu sudah dari tahun 2005 band punk beta rebel pen kill namanya itu sekarang baru mau proyek sekarang baru mau proses album masih rekaman yang tulis lirik yang garap lagu dong kalau dari tulis lirik tulis lirik dari rebel pen kill sendiri itu ada vokalis vokalis yang kalau dari beta project namanya commonarchy itu yang tulis lirik itu usung dengan aliran hardcore punk rebel pen kill juga hardcore punk ada satu lagi dengan musik skinhead itu band namanya Crash Brain itu juga yang tulis lirik tulis lirik kalau tulis lirik ini pokoknya garis besarnya perlawanan perlawanan tentang kehidupan kebersamaan dalam komunitas apa yang isu apa yang mesti ambil dari ada masalah apa itu yang beta ambil yang beta mengerti yang bisa dan bisa mau ikut-ikutan kayak misalnya harus seperti band punk ini beta harus isu tentang politik tentang ini bisa terlalu begitu apa yang beta pernah alami rasa itu yang beta buat oke terima kasih terima kasih kasih waktu terima kasih waktu terima kasih waktu 3 topik ini punk tako dan musik mungkin terakhir ada pesan-pesan untuk penonton setiap oh iya Om Boban pesan-pesan untuk semua semua Om Boban ya iya kotong selagi masih bisa berkarya kotong berkarya om Boban dan kotong harus saling memajukan diantara kotong mau komunitas apa komunitas apa kotong kalau masih bisa kotong memajukan kotong saling memajukan dalam berkarya di dalam semua bidang di dalam semua bidang bukan musik saya mau dia mau tattoo musik hadiran apa saja kotong jangan batasi dia jangan batasi dia karya karya iya kerja keras kerja keras jangan lupa like komen dan subscribe ke channel YouTube Om Boban Channel karena apa kira-kira dari alasan karena di channel Om Boban Channel kayaknya keren-keren semua dan yang pasti bahas-bahas bahas-bahas yang oke-oke lah karena kerja keras pasti lah siap terima kasih Pak Rui siap siap Om Boban waktunya kotong sebuah cerita di Om Boban Channel Assalamualaikum Assalamualaikum